Tapi ini kondisi sih bagus banget lho Cek dulu lah bang, mendingan bang Tengok aja bagus-bagus Sumpah mati Assalamualaikum Waalaikumsalam Bah Waduh Udah lama ya nungguin saya Nungguin dari tadi Anak gue sakit Anak gue sakit Tidak mula Tiga jam Gue ceritain Itu gue udah selet tadi Karena sebelumnya itu bulan lalu Yang gue ceritain kemarin Pas kesini kan Gue liat Yang udah gue klat itu Posisinya Masih pucat Ya udahlah Gue juga Abang bau bang Udah siap belum Belum Nungguan lagi Nah ini Hidup kok hidup Karena gue takut nih Gue gak pake inkub sama sekali Ini gini aja udah Nah akhirnya Gue khawatir Pas ini Ini telur yang kayak gini Yang gue buka Yang paling kelek Gue pikir mati kan Berarti kan ini juga Mungkin masih hidup Coba cek aja bang Hidup 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 Masih agak berkerat Ini udah 98 hari Kalau hitungan gue Jadi gini Kan kalau dihitungan Normalnya sih emang 90 hari Tapi kan kalau kita liat dari suhu yang idealnya dia itu kan sebenarnya gak ideal Ya iya Karena gue gak pake suhu itu Jadi lu kayak masak telur nih direbus Api lu kecil Lama matengnya gitu Sama aja Gue takutnya Keren demati Karena peralaman gitu Tapi ini kondisi sih bagus Bagus Cek dulu lah bang Tinggal bang Takutnya bagus Bagus Terus mati Ini pake handlingnya kan Mereka masih sisa 11 putih Kalau di handling ini Kelihatan ada uratnya Mana Coba aja liat Ini fainnya masih tebel-tebel Oh iya Itu ciri-cirinya telur yang masih hidup Kita liat Ini ada fainnya Uratnya Fainnya masih bagus-bagus Soalnya tebel-tebel Ini juga masih bagus Kalau saat di telur udah gak sehat Pasti udah akan jadinya Ini gue gak Ini gue gak Ini gue gak Gue sipli Jadi gue juga gak Gak Cuma Tadi itu bang Karena yoknya masih banyak Gue khawatir kayak kejadian Dika Yang eforinya mati Gara-gara kerendam yok kan Gue sayang Jadi gue pake Sepet gue keluarin yoknya Gue gak usah sih Gak perlu gak apa-apa Tapi gue kasih Tapi masih ada ininya Kok gak masalah Masih aman Masih aman Ini dia nyerap Ini cuma tinggal Kondisinya tinggal Stabilis Suhu yang Bialnya di air ya Ya gimana nih Gue gak gara-garain Kok mau dibikinin sama dirimu Tidak pernah Belum serbaan Punya abang Mbahnya reptiler Indonesia Tentang retik lagi Adeknya breeding retik Dari tahun kapan Dia gak pernah dateng ke rumah Bu bikinin kub Gustiin lagu Di rumah Masih ada lima lagi Gue gak bawa semua Karena gue pengen konsul kan Cuma kalau lu bilang Lebih baik di input dulu Di sini Yaudah Tapi kalau yang di rumah Kalau yang lu mau terusin Ditutup lagi pun Gak masalah Tapi lu harus lebih sabar aja Berapa hari lagi sih Ini masih lama Jadi pigmentnya masih belum sempurna Patternnya masih samar Warnanya belum ada Sebulan apa? Jadi gini Nanti tuh akan ada kelihatan Di cangkangnya Sebulan bawah warna Jadi ada gimana ya Gue ceritain Lebih gelap kali ya Ada bayangan di dalam Gak tau lah Kapan dia di cutting Jadi kita teksturnya tuh Kalau udah siap cutting tuh Lebih mumpung Lebih lembek Terus kadang ada spot-spot merah keluar Ini belum siap di cutting Ini belum siap sungguh Nah gitu Tapi di cutting pun sebenernya gak apa-apa Asal jangan kena lalar Terus lu masukin in-coup lagi Kalau mau di cutting Sebenernya ini gak apa-apa Ketir sedikit Tapi jangan dilepas Kita cuma buat in-coup aja Soalnya bang Kalau ini gak netes Rugi juga Gak ada gak apa-apa Dari pada gue minta Kalau lu gak dikasih Beli 20 juta Ini bagus Salahnya dimana Tapi sobat masih bagus Masih bagus Di Bagusnya dijual Gini Gini ya Lo jual Terus beli Dan recehan aja Dapet doang arung Ya udah lu jualin deh Oh oh Salam lestari Soalnya Lagi pula kan Dia gak dilindungi guys Paul juga Jadi breeder Bukan ilegal Punya dokumen dia Ada surat izin edar Lapa segala macem Ada Masih bagus Lebih lama Karena suhu rendah Jadi dia Pematangan Sel-selnya Lebih lama Tupa Pikmin Apasih Lebih lama Sama aja Jelasin bang Jelasin bang Lu gila kali ngomong Yoko Orang-orang yang Keseluruhan Ini Yoko adalah Lu tau Kanaknya bibilung gak Yoko 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 itu Cairan Di dalam telur Itu gunanya Untuk cadangan Makanan Embryo Saat dia berkembang Bayi ular ini Saat berkembang Nanti jadi Ular yang sempurna Itu nanti Setelah dia Matang Matang usia Telurnya ini Dia keluar sendiri Dan Yoko Yoko itu Copot dari Badan ularnya Dan sebagian Yoko Masuk Cadangan makanan Dia sampai Dia jadi pertama Jadi berarti Kalau ular baru netes Kalau kita lihat Ular baru netes Pasti perutnya gede Itu sebenarnya Cadangan makanan Dia Nanti kecerna Kalau perutnya Ada kempes Baru kita kasih makan Dan eksternal Gitu Nah teman-teman Kalau misalkan Penasaran dengan Retik Dan kalian Pengen tahu Detail-detail Ilmu-ilmunya Lebih jauh lagi Gue gak pernah Bisa bahas Lebih jauh Karena gue Pawang Guler Cobra Dan mereka ini Memang ahlinya Di bidang itu Langsung aja Datang nih ya Gue saranin Subscribe ke channel Bang Paul Ketempat Medsosnya Kiprisah Bang Paul Di sini Atau di deskripsi Kalian bisa klik Hampir ke Apa bang Pak Urian Drummer Snake Masih ya Masih ya Masih kan ya Masih sih Insya Allah Boleh ngasih Ngabung di RLI Buat umum Boleh dong Ada grup Reticulatus Rovers Indonesia Tapi membahas Dan tidak jual beli ya Di situ Di Facebook ada di Instagram Cuma untuk diskusi Ya kita diskusi Berbagi Orang panget Mor Atau Di segala macem Namanya RLI Di Facebook Reticulatus Rovers Indonesia Linknya gue taruh juga Di deskripsi Biar gak nyesal Dan ntar mungkin Bisa bertanya Soal seputar Ula Tanja Kembang Ya Ke Baik ke Bang Paul Ke Bang Kipri Atau ke teman-teman Di RLI Yang gue rasa Gak mungkin keberatan Jawab pertanyaan Banyak teman-teman Expert di RLI Banyak Yang mau bantu Dan teman-teman Expert itu Baik-baik kok Sumpah Jadi kalau kalian awam Yang emang pengen Kenal lagi Lebih jauh piton Itu lebih baik Daripada Kingkobra Serius Karena Jujur gue aja Akhirnya Breeder Hanya untuk Mencukupi Pakan-pakan Ular Kingkobra Kali-kali gak Beli alam lah ya Kan salam lestari Belinya dari Bapak Paul Lidukanya Anaknya Kalau kayak gini Gue konsumur Masalahnya Anaknya Harganya ada jutaan Kan kalau Kalau kita mikir Mending lu jual Anaknya Ini Lu beli ular Dua karung Jualnya kemana Jualnya kemana Terus tenang Ya ntar Lu yang jualin aja Tapi kasih gue Pakan retik yang aman Iya dong Tau gak Gual dia aja Makan Anjir Belum tahu Retik semua Pahit retik Pahit high white Tau yang gue punya Sekarang gak ada lagi retik Gue kasih gold Galdi Galdi makan sayang Beg 40 juta Tapi gue lebih sayang Sama kacik Kalau pengen beli dari Bang Paul Bisa besok Nanti kita ganti sih Nanti kan Ini kan telur kan belum kelihatan ya Nah kita ngintip Intubator ya Bang Paul Ya drama snack yuk Seunya RLI Sekalian Apa Gue pengen juga Ngajak temen-temen nih Subscriber gue buat Ngintip juga Yang dilihat ilmunya Bukan soal berantakannya ini Ini gue bawa Masa Yang gak tahu Kebanyakan yang subscribe gue Dianggapnya gue ahli reptil Di semua bidang Gila Beban moral saya pak Jadi saya akan antar mereka Sesuai kebutuhan mereka masing-masing Mereka tertarik dengan piton akan saya suruh Mereka men-subscribe Ahli-ahlinya Kalau King Cobra gue Lagunya Bang Paul gue gak main kacik Tentu gue dari kecil main Gue main Enak kaji gue kacik gue handle Iya buat dijual Enggak Gak sih gaks Gaksnya gue handle Enggak Tapi sebenernya disarankan gak sih Keeper Venom Iya dong Ya dong Asal safety dong Gue ada Venom Boss Iya Yang penting kan safety dong Ya kebanyakan yang kita prihatinnya adalah Kalau gue memang ke ular Ya beda dong Beda gini Ada segmennya sendiri-sendiri Bukannya gue Kadang-kadang gue suka kesel juga Ke temen-temen yang Gue tuh suka ke awam bilang Ke awam loh Suka ke pelaku ya Kayak kita ya Buat kalian yang gak tahu tentang ular Gitu loh Harus keep safety ya Walaupun ini sanca Tetap akan di Iya dong Kayak gue sendiri Ngambil juga Tapi dianggapnya Sama temen-temen free handling Yang di dunia gue sendiri Mereka suka salah paham Kawan-kawan tuh salah pahamnya apa Dianggapnya gue melarang mereka Untuk free handling Tidak Kalau kalian merasa mantu Silahkan Tapi kalau mati Please Sudahi Jangan selalu menyalahkan saya Jangan nyusahin orang Kalau mati Iya Ya nyusahin orang gue ya Lo langsung aja gitu Please ya Gue yang salahnya Tapi iya sih Banyakan gitu Ya mudah-udah Maksudnya kan Padahal gue tidak Tidak bermaksud untuk Menyarankan siapapun Itu jadi kayak pilihannya Sendirilah Karena kenapa gue bisa Berstatement ego gitu ya Gue berhak gitu loh Karena gue pawang Karena gue muncul Tapi man pawang tau Gue alami gak terpengaruh Sama orang tua yang emang main ular Dia gak sih banget Dan kalau lo emang merasa Udah kayak gitu Ya silahkan Gue juga gak pernah ngeklaim diri gue Kebala kacai kok Dia gak sih beli Gak pernah Gue di patok kacai mati Kayaknya Yang anggap gue gak pernah Jadi kalau yang video-video Ke patok gini Jadi anggap aja kacai itu Memang bahaya Dan jangan mau ke patok Memang bahaya Gimana Kalau belum mampu Bisa Kita ngobrol banyak lagi Terkait retik dan piton-piton Indonesia Sejarahnya mau seperti apa Di dokumeter Kisah Paji Petualang Untuk Indonesia Konservasi Adalah bagian dari Kita peduli Lestari Bentuk alam Dan lingkungan nusantara Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.